Hai ini hasil dari usaha saya eh berjualan gorengan ini hasil murni ya hasil murni bukan hasil kerja di luar ya dan ini di lapak yang pertama nih ya lokasinya deket DPRD kota Bukor nih kita partir dulu nih ya ini adalah lapaknya yang pertama ya Bang ya berarti masih ada tujuh lagi ya oke ini untuk lokasi yang kedua nih ya udah ya udah dikiranya aku mau ngambil uang nih padahal ada yang belanja ada ada dikiranya itu udah disiapin uang ini satu lagi nih ya 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 ini yang nunggu si acil oke ini jadi teman-teman ini lapak yang ke-4 ya lapak ke-4 menuju ke lapak yang ke-5 kita coba cek sudah pulang apa ini anak-anaknya udah pulang apa pulangnya udah diparkirin anak buahnya udah pulang ya udah pulang yang kelimanya itu tadi udah pulang satu paling ini cukup empat tempat aja ya teman-teman ya karena ada mungkin jalannya ada penyekatan memang aktivitas warga itu memang sedang dibatasi dibatasi lah saya kadar kita review aja lah ya awal saya mulai usaha gorengan ini berawal ya itu berawal saya dari kerja ikut orang dulu sebelum saya jualan gorengan ikut orang ini kisah kisah nyata kisah nyata dan itu kalau dibilang sedih ya sedih lah ya jadi waktu tahun 2008 atau 2009-an itu saya masih kerja lah masih jadi karyawan di perusahaan lah gitu kan perusahaan nah di waktu itu itu banyak perusahaan yang mulai collab lah artinya ya pengurangan tenaga kerja lah di situ saya terkena sama dampaknya juga jadi statusnya saya tuh jadi pengangguran itu selama 6 bulan 6 bulan itu waktu itu masih dapat pesangon bang masih dapat pesangon karena saya basicnya dikerja saya setelah nggak kerja itu mau ngapain gitu kan mau ngapain gitu kan bingung saya itu nah berangkat dari situ setelah biaya ketika pesangon itu habis itu saya mulai mulai berpikir gimana caranya saya mencari penghidupan saat itu saya udah 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 berkeluarga dan udah punya anak satu waktu itu saya jalan aja gitu itu kan cari tujuannya sih cari cari lamaran kerja gitu di waktu itu saya tinggal duit itu cuma 5.000 perak 5.000 perak dan waktu itu saya buat ongkoh itu buat mondar mandi itu sisa duit 5.000 perak itu saya buat jajan gorengan sekitar aku beli gorengan itu sekitar 3.000 waktu itu harganya masih 2.300 lah 700 perak lah uang 5.000 itu cukup untuk buat saya yang mengganjel perut lah sekedar mengganjel perut setelah aku makan gorengan itu saya sambil tanya-tanya pak kalau boleh tanya nih disini masih nerima karyawan atau pekerja nggak gitu ternyata disitu juga lagi membutuhkan karyawan atau pekerja lah nah saya utarakan aja langsung sama yang punyanya itu pak kalau saya pulang terus terang saya udah nggak punya ongkos gitu kan udah nggak punya ongkos buat pulang gimana kalau saya nginep gitu kan kalau saya nginep besok saya kerja apa aja lah gitu kan kerja apa aja pokoknya buat makan lah intinya saya nanti kalau memang diterima disini saya 2 hari apa 3 harinya kalau memang udah ada dikasih uang saya pulang minta izin sama anak istri gitu saya kerja apa aja lah gitu kan diizinin tuh nginep karena orang baru kenal mungkin ya namanya orang kan ada kecurigaan itu manusiawi atau wajar lah orang baru kenal gitu kan saya nenteng tas gitu kan bawa berkas cuman bawa berkas doang setelah itu udah saya dapet 3 hari disitu saya minta izin bos saya minta izin ada apa kan baru 3 hari kamu kerja disini saya minta izin karena waktu itu saya nggak ada komunikasi nggak kayak zaman sekarang iya belum ada HP saya minta izin bos saya mau ke rumah dulu nanti sore saya balik lagi karena saya pamitan dari rumah itu cari pekerjaan ini lamarannya ini gitu kan berkas-berkasnya ternyata saya diterima dikerjaan gini nggak papalah gitu kan saya oh yaudah kalau begitu kamu pulang aja dulu kamu tengokin anak istri nanti sore kesini lagi apa besok gitu kan nah berangkat dari situ saya pulang udah udah dapet uang tuh waktu itu saya gaji pertama saya cuman 15 ribu sehari 15 ribu bang berarti 2 hari itu dikasih 30 ribu nah buat ongkos 15 ribu tuh PP lah buat ongkos 15 ribu sarapan saya minta gorengan tuh di sipos-pos saya minta gorengan buat sarapan sepagi saya mau mau pulang mau ngeliatin anak istri gitu kan jadi berangkat dari situ ini agak sedih ya jadi berangkat dari situ saya langsung pulang lagi sorenya terus kerja lagi seperti seperti biasa gitu setelah aku kerja itu dulu ya setelah aku kerja itu sekitar lima tahun tuh minta izin terus saya pengen buka buka sendiri gitu ya udah bisa lah segala segala istilahnya yang tentang gorengan itu saya udah menguasai gitu saya buka sendiri awalnya itu saya dua kali tuh saya gagal lah boleh dikatakan gagal tapi disitu juga saya dapat pengalaman dapat pengalaman hidup lah artinya setelah ikut orang saya jualan sendiri itu bener-bener itu artinya saya bener-bener menikmati lah artinya menikmati oh cari uang itu seperti seperti ini gitu kan setelah aku gagal dua kali itu saya mencoba buka lagi gitu kan pindah lokasi gitu Alhamdulillah tuh jadi saya buka buka gorengan disitu itu langsung rame langsung rame itu satu hari bisa dapat bisa menghabiskan satu bal terigu sebelum tiga hari lahirannya itu tempat saya itu udah rame udah ngantri kayak orang ngantri sembako orang tuh beli ada yang lima ribu sepuluh ribu pokoknya cuman saya jualan dua jam aja itu bisa tembus di angka satu juta rame nya itu sampai dua tahun saya disitu nah setelah dua tahun itu kenapa saya nggak nyoba buka lagi satu terus buka lagi satu gitu lama-lama itu si pekerja datang sendiri orang datang sendiri dari kerja itu disuruh jadi lapak yang udah ada apa abang bukain lapak baru bukain lapak baru tuh bukain lapak baru baru bahkan sebelum aku punya ya maksudnya sebelum aku punya gerobak dulu orang itu udah datang udah datang minta kerjaan lah buka cabang selanjutnya buka lagi buka lagi selanjutnya buka lagi buka lagi buka lagi buka lagi sekarang cabang yang jalan tuh 8 awalnya sih ada 14 lain karena ini pandemi sementara saya stop karena di tempat yang nggak strategis itu itu tempatnya itu di depan sekolahan semua depan sekolahan dan sekolahan itu tutup lah sampai sekarang gimana caranya abang punya semangat sampai abang bisa sukses gimana caranya biar semangat ya saya tujuan saya itu waktu itu gimana caranya saya itu di kota nih kota besar ya di kota besar ini saya bisa hidup waktu itu saya nggak meluk-meluk yang penting anak istri saya itu dapat rezeki dari hasil saya caranya apa nih Mbak mula kalau menurut saya sih untuk pemula ya kalau memang niatnya berut mau berwirausaha sendiri tentunya dengan kuncinya ya dengan semangat berawal dari niat lah ya tanggung jawab dan harus disiplin kuncinya itu aja kalau kita hidup disiplin itu jadi ibarat ini ada aturan lah aturan-aturan mainnya lah kalau sayangnya disiplin pesan-pesannya untuk pemula ya tetap semangat apapun usahanya ya yang penting dijalanin aja kalau memang ada kesulitan dalam penjualan dalam rame atau sepinya jualan itu memang ilmu dagang itu ya seperti itu hal yang wajar dan jangan punya berpikiran Oh saya jualan itu sepi terus berarti ada yang gini 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 keyakinan dan introspeksi diri dimana sih letak sepinya ini kenapa gitu jangan punya berpikiran yang istilahnya negatif ya maaf-maaf ya jadi itu pikiran negatif itu dibuang aja dulu jauh-jauh selamat menikmati selamat menikmati